Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman kultur jaringan, di video kali ini kita akan membuat larutan media anggrek dengan komposisi media yang sangat murah dan bisa dicari di pasar Nah ini adalah medianya, kita menggunakan media utama yaitu pupuk glomor dan ini banyak banget di toko-toko pertanian, teman-teman bisa nyari Kemudian kita juga menggunakan agar, pasti teman-teman juga tahu ya ini jenis agarnya dan di warung-warung atau pasaran juga banyak disediakan Kemudian setelah ini ada penambahan gula, cukup 3 bahan media tersebut akan menjadi bahan untuk pertumbuhan anggrek Seperti apa? Kita saksikan selanjutnya Tahapan pertama yaitu kita akan menimbang bahan pupuk glomor Untuk dosis pupuk glomor ini kita menggunakan 3 gram ya Dan ini adalah pupuknya, sudah kita timbang Untuk penimbangannya teman-teman bisa menggunakan timbangan analitik atau timbangan biasa yang bisa dikondisikan ke dalam hitungan gram Ini adalah hasil dari timbangan tadi Sebanyak 3 gram Teman-teman juga boleh menggunakan dosis 2 gram ya Jadi komposisinya yaitu dosisnya 2 sampai 3 gram Oke selanjutnya kita akan menimbang gula pasir Nah untuk dosis gula pasir sendiri yaitu sebanyak 30 gram per liter Dan ini adalah hasil dari timbangan gula pasir Sebanyak 30 gram per liter Selanjutnya teman-teman kita akan menimbang agar-agar Untuk agar-agar sendiri kita akan menggunakan dosis sebanyak 7 sampai 8 gram Dan kali ini di media anggrek kita akan menggunakan dosis sebanyak 7,5 gram Oke teman-teman ini bahannya sudah kita timbang Ini adalah pupuk gromor sebanyak 3 gram Dan gula pasir sebanyak 30 gram Dan ini adalah agar-agar sebanyak 7,5 gram Kemudian kita juga sudah menyiapkan air sebanyak 1 liter Ini adalah bahan utamanya Dan untuk alatnya kita menggunakan ini panci Dan yang tak kalah penting ini adalah alat pH meter yang digunakan untuk mengukur pH air pH air normal yang digunakan untuk media anggrek atau media eksplan lainnya yaitu 5,7 Dan untuk mencapai pH 5,7 teman-teman bisa menggunakan penambahan NaOH atau HCl Baik selanjutnya kita akan langsung meracik media tersebut Baik yang pertama kita akan menuangkan air ke dalam panci sebanyak 1 liter Selanjutnya teman-teman bisa menuangkan gula pasir Dan selanjutnya menuangkan pupuk gromor Yang sudah kita timbang tadi sebanyak 3 gram Baik ini sudah masuk semua gula dan pupuk gromornya Kemudian kita aduk sampai rata sampai larut dalam air tersebut Medianya sudah larut Selanjutnya kita akan mengukur pH pH sebelumnya yaitu 6,96 dan kita akan menurunkan pH tersebut Sampai mencapai pH standar 5,70 Dan untuk menurunkan pH kita menggunakan larutan HCl Nah itu bisa terlihat turun Pada saat proses pemberian larutan HCl Diusahakan pemberiannya sedikit demi sedikit Proses pencampuran media atau bahan pupuk gromor dan gula pasir Teman-teman bisa menggunakan alat stirrer Nanti kita akan lihat seperti alatnya Nah manualnya juga bisa seperti ini Jika teman-teman tidak ada alat stirrer Oke teman-teman seperti ini alat magnet stirrer Atau stirrernya yaitu alat untuk mencampurkan atau melarutkan media Menjadi satu Nah jika teman-teman tidak ada bisa menggunakan seperti tadi Oke teman-teman setelah pHnya mencapai 5,70 Selanjutnya kita akan memasukkan agar-agar ke dalam larutan tersebut Jadi proses pemasukan agar-agar itu setelah kita mengukur pH Baru kita masukkan agar-agarnya ke dalam media Kita aduk sampai rata Setelah medianya tercampur semua Kemudian kita memasak larutan media tersebut Dengan menggunakan api sedang Proses pemasukan ini dilakukan sampai media benar-benar mendidih Tapi teman-teman jangan mencicipinya ya Ini medianya sudah mendidih Selanjutnya kita akan matikan kompornya Oke teman-teman proses selanjutnya Yaitu kita Masukkan larutan media tersebut ke dalam botol jam Nah untuk volumenya sendiri berkisar 25 ml Nah volumenya seperti ini kurang lebih 25 ml Untuk 1 liter media bisa menghasilkan 24 botol jam Baik teman-teman ini adalah proses akhir Yaitu menutup botol media dengan menggunakan plastik Dan diikat dengan mukaan karet Ini cukup mudah dan simpel banget Jika ada teman-teman juga bisa menggunakan Tutup botol plastik seperti ini Dan ini lebih simpel juga Oke ini medianya sudah selesai semua Sudah kita ikat Dan proses terakhir yaitu Kita akan meng-auto-clove media tersebut Oke baik teman-teman Itu adalah prosesnya cukup simpel Dan teman-teman bisa mencoba di rumah Nah ini adalah proses akhir Kita akan auto-clove media tersebut Dan ini medianya sedang kita auto-clove Untuk cara kerja dalam proses auto-clove ini Teman-teman bisa menunggu Suhu mencapai 121 derajat celcius Setelah mencapai suhu 121 derajat celcius Selanjutnya kita akan stabilkan suhu Nah disini adalah tempat perstabilan suhunya Atau di tempat auto-clove alat lain Juga mungkin berbeda Oke teman-teman ini suhunya sudah mencapai 121 derajat celcius Kemudian kita akan timer Untuk penemarannya Teman-teman bisa menggunakan 20-25 menit Nah sebelum ditemar Kita akan stabilkan suhunya terlebih dahulu Oke Kita tunggu sampai 20 menit Dan inilah dia teman-teman Medianya sudah selesai Kita auto-clove Selanjutnya akan kita simpan di ruangan inkubasi Dan didiamkan kurang lebih 4-1 minggu Baru bisa digunakan Dan ini teman-teman Media yang sudah di kita auto-clove tadi Kita simpan di ruangan inkubasi Ruangannya yang penting steril Selama 4 hari ya Kurang lebih Baru nanti bisa digunakan Oke teman-teman Saya akan menunjukkan ke teman-teman semua Hasil perbanyakan Subkultur Anggrek ke media Bromor 3 gram Oke Seperti ini Ini baru di subkultur Minggu kemarin Jadi belum terlihat responnya Dan ini adalah Explan yang sudah berukuran besar Kurang lebih seperti ini Ini adalah Anggrek jenis dendrobium Baik itulah tadi Proses pembuatan media Anggrek Yang cukup simpel Dengan bahan yang tidak sulit Untuk dicari Dan harganya juga Lumayan terjangkau Oke Sampai disini videonya Terima kasih Semoga bermanfaat Salam kultur jaringan Jangan lupa like, komen, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komen, dan subscribe